Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Farda FR Di video kali ini aku mau sharing ke kalian Tentang youtuber pemula Dan ini adalah pengalaman aku Karena ada beberapa yang DM aku gitu Gimana sih cara memulai Youtube Terus apa yang harus dilakukan di Youtube Terus apa yang gak harus dilakukan di Youtube Dan aku udah kasih tau Sebelumnya bahwa di akun Khoyrunisa Adlina itu udah lengkap banget Dari cara Youtube Terus persiapan Youtube Terus cara menambah viewer Menambah subscriber Disana itu udah banyak banget Dan lengkap banget Dan detail banget Cuma masih ada yang nanya Jadi ya aku sekarang mau sharing aja Tentang pengalaman aku Tentang pengalaman aku Nge Youtube Mulai dari Youtube Terus apa yang aku lakukan selama nge Youtube Terus apa yang gak aku lakukan selama nge Youtube So buat kalian yang penasaran Setun terus Yang aku lakukan selama nge Youtube Dan jadi Youtuber pemula itu Adalah Yaitu bikin video Yang pertama emang harus bikin video Dan disini aku punya planning Oh enggak Aku punya list gitu Buat upload video Yaitu setiap hari Senin dan Kamis Kenapa aku punya list Dan ya biar aku itu Rajin upload video Karena konsisten upload video itu Bikin nambah subscriber Dan viewer juga Karena walaupun sedikit Subscriber dan viewer kalian Walaupun satu subscriber Pastiin ada yang nanya Kak kok gak upload video Gitu Jadi buat kalian yang subscribernya sedikit Jangan patah semangat Kadang Karena subscriber sedikit Jadi males bikin video Jangan Itu Jangan dilakukan guys Jadi Yang perlu kalian lakukan Yaitu Bikin video Sebanyak-banyaknya Sebenernya sih Gak apa-apa Gak usah kayak Bikin chat while Buat upload video Tapi Yang jelas Kalian itu gak ngilang guys Jadi Awal-awal Bikin video Bikin video Upload video Upload video Terus Beberapa minggu kemudian Kalian ngilang Gak upload Gak bikin video Gak Jangan gitu Kalian bisa Stock video Yang banyak banget Entah 10 Nah Terserah kalian Edit atau Enggak Cuman Lebih bagusnya Diedit guys Biar tambah Kelihatan menarik gitu Terus kalian itu Setidaknya upload video Setiap Seminggu sekali Nah Kalau aku sih Dua minggu sekali Karena memang Ya Aku gak ada kerjaan Nah Ditambah lagi Buat kalian yang Punya banyak kerjaan Sekolah Tugas Kerja Nah Bisa upload video Setidaknya Satu minggu Setidaknya Satu minggu Sekali Nah Biar gak ngilang gitu Jadi subscriber Gak bingung Jadi subscriber itu Gak Ngilang juga Gitu Lanjut Yang kedua Yang aku lakukan Dalam Youtube Adalah Setidaknya Baca komen Dari Kalian Interaksi dengan Kaden itu Bagus banget Terutama yang Positif Jadi walaupun Yang negatif Aku kadang yang Hater segitu Aku Ladeni guys Kadang ya Awal-awal sih Emang Langsung Kayak emosi Gitu Cuma Makin Kedepan Makin Kedepan Makin Kesini Makin Kesini Itu Udah Diabaikan Aja Jadi Sering-sering Lah Wales Komen-komen Yang masuk Di video Karena Mereka itu Merasa Kayak Ada interaksi Gitu Jadi interaksi Antara Viewers Dan Youtuber Jadi Mereka itu Bakalan sering-sering Komen gitu Oke lanjut Dan ini Bagian Dimana Aku gak harus Ngelakukan ini Selama Nge-Youtube Dan ini Harus Memang Bener-bener Kalian Know Lakukan Jadi Jangan pernah Lakukan Hal ini Selama Nge-Youtube Dan ini Aku terinspirasi Dari Khoironis Adina Dan informasi Di channel Khoironis Adina Itu Udah Detail Banget Tapi Disini Aku juga Mau share Pengalaman Aku Selama Nge-Youtube Jadi Yang pertama Kalian harus Memperhatikan Backzone Yang kalian Gunakan Pokoknya Kalian Jangan Memakai Backzone Yang Melanggar Hak cipta Jadi Pastikan Kalian Backzone Itu No Copyright Gak Masalah Si Sebenernya Tidak Ada Masalah Yang Besar Karena Copyright Cuman Disini Kadang Ada Pembagian Hasil Ada Salah Satu Video Aku Yang React Videonya Subhanallah Muslimin Itu Karena Copyright Dan Memang Dibagi Hasil Gitu Cuman Disini Aku Tidak Memikirkan Apa Ya Uangnya Gitu Aku Memang Emang Mau Nge-react Subhanallah Muslimin Yaitu Majelis Kesecintaan Aku Jadi Mau Dibagi Kayak Mau Gak Dibayar Itu Pun Gak Papa Banget Yang Kedua Kalian Itu Jangan Pernah Mengambil Video Orang Lain Jadi Kalian Itu Harus Bikin Pure Video Kalian Sendiri Kreativitas Kalian Sendiri Bakat Kalian Sendiri Karena Apa Karena Waktu Itu Aku Itu Pun Udah Video Aku Sendiri Dan Rata-rata Sebelum Aku Bikin Konten Youtube Video Aku Yang Di Upload Itu Tentang Video Orang Lain Dimana Aku Itu Kayak Ngambil Video Cuma Di Edit Gitu Loh Guys Dan Aku Merasa Aku Itu Jahat Banget Gak Sih Soalnya Plagiasi Gitu Tanpa Izin Dan Aku Itu Biasanya Izin Kalau Misalkan Menggunakan Video Video Orang Lain Jadi Aku Mau Share Ke Kalian Pengalaman Aku Monetisasi Aku Di Banned Jadi Non Aktifkan Oleh Youtube Karena Apa Sebelumnya Aku Udah Bikin Video Yang Kena Copyright Jadi Melanggar Hak Cipta Gitu Tapi Aku Abaikan Dan Menurut aku Itu Gak 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 Masalah Gitu Terus Kemudian Aku Upload Video Yang Udah Di Upload Orang Lain Nah Disini Kalian Harus Hati Hati Jangan Pernah Upload Video Yang Udah Di Upload Orang Lain Apalagi Itu Videonya Penuh Gak Diedit Sama Sekali Jadi Kayak Sama Banget Gitu Jadi Aku Bikin Video Collect Sama Temen Aku Terus Temen Aku Kan Punya Email Apa Namanya Punya Akun Youtube Dan Disini Aku Yang Upload Upload Video Hasil Kita Gitu Jadi Aku Upload Di Video Temen Aku Kemudian Aku Upload Di Channel Aku Dan Ternyata Langsung Ada Pemberitahuan Dan Email Dari Youtube Bahwa Monetisasinya Dinon Aktifkan Tiba Tiba Oh Aku Itu Bingung Banget Guys Mau Harus Gimana Mau Gimana Lagi Gitu Dan Disini Aku Juga Disini Monetisasi Kit Aku Dinon Aktifkan Berarti Aku Tidak Digaji Doang Sama Youtube Dan Di Pemberitahuannya Itu Ada Keterangan Melanggar Hak Cipta Terus Duplicate Nah Buat Kalian Nih Buat Kalian Jangan Pernah Melanggar Hak Cipta Dan Duplicate Video Orang Nah Gitu Terus Pemberitahuannya Itu Harus Diajukan Ulang Gitu Dan Aku Nunggu Diajukan Ulang Itu Bisa Mencet Klik Diajukan Ulang Itu Nunggu Satu Minggu Katanya Aku Tunggu Tunggu Tapi Masih Gak Bisa Diklik Terus Aku Nunggu Lagi Sampai Aku Kayak Ngirim Apa ya Ngirim Pesan Gitu Di Youtube Aku Cari-cari Di Internet Cari-cari Di Apa Namanya Di Youtube Gimana Cara Mengatasi Ini Tapi Minim Banget Yang Ngeshare Ini Dan Aku Itu Kebingungan Banget Guys Jadi Akhirnya Aku Nunggu Diajukan Ulang Gitu Sampai Beberapa Bulan Gak Beberapa Bulan Sih Jadi Sekitar Sebulan Lebih Gitu Doh Ya Sekitar Itu Baru Aku Bisa Diklik Tuh Diajukan Ulang Pokoknya Ada Tombol Diajukan Ulang Itu Nanti Aku Bisa Klik Nah Terus Pemberitahuan Lagi Notifikasi Lagi Dari Youtube Setelah Diklik Diajukan Ulang Itu Nunggu Lagi Guys Jadi Nunggu Sekitar Katanya Satu Bulanan Gitu Cuma Gak Sampai Bukan Gak Sampai Sih Malah Lebih Dari Satu Bulan Guys Gitu Jadi Youtube Itu Mau Meninjau Lagi Apakah Channel Youtube Aku Itu Udah Pantas Untuk Dimonetisasi Lagi Atau Enggak Gitu Aku Itu Gak Dapat Gaji Sekitar Lima Bulan Dan Baru Digaji Pada November 2018 Kemarin Gitu Oke Yang Harus Kalian Lakukan Dalam Youtube Adalah Comment Spend Gitu Di Video Video Orang Banyak Banget Di Video Aku Yang Kayak Comment Kak Subscribe Balik Dok Kak Kunjungi Akun Aku Dok Channel Aku Dan Lain Sebagainya Dan Ini Aku Itu Dapat Informasi Dari Adina Bahwa Komen Komen Seperti Itu Bakalan Dihapus Oleh Youtube Aku Sebenarnya Belum Tahu Soalnya Aku Belum Mengalamin Hari Ini Tapi Aku Ngalamin Dimana Subscriber Aku Itu Hilang Jadi Sekitar Aku Dua Kali Subscriber Aku Itu Hilang Sekitar 400 Dan 500 Subscriber Hilang Dan Aku Bungung Kenapa Kok Bisa Hilang Jadi Akhirnya Aku DM Kenapa Subscriber Aku Hilang Sebanyak Itu Terus Adrina Itu Emang Youtube Setiap Bulan Atau Enggak Setiap Tahun Menghapus Beberapa Akun Channel Yang Memang Spam Jadi Buat Kalian Youtube Itu Memang Bener Pinter Banget Guys Jadi Buat Kalian Yang Youtube Pemula Janganlah Comment Comment Yang Spam Apalagi Comment Berulang Kali Di Beberapa Video Itu Jangan Banget Dan Buat Kalian Yang Mau Nonton Video Misalnya Mau Nonton Video Aku Jadi Kalau Mau Nonton Video Aku Setidaknya Kalian Nonton Sekitar Satu Menit Atau Enggak Lebih Gitu Jangan Langsung Comment Dulu Nah Aku Ini Dapat Informasi Dari Adrina Jadi Jangan Comment Langsung Comment Dulu Kalian Setidaknya Nonton Satu Menit Atau Enggak Lebih Gitu Dan Comment Comment Yang Tiba Tiba Comment Terus Pada Akhirnya Di belakang Comment Kalian Minta Subscribe Balik Gitu Itu Jangan Banget Karena Itu Bakalan Hapus Channel Kalian Gitu Nah Ya Mungkin Itu Aja Selama Aku Nge Youtube Ini Video Yang Memang Bener Bener Pengalaman Aku Banget Jadi Aku Mau Share Gitu Dan Untuk Lebih Lengkapnya Tentang Youtuber Pemula Atau Gimana Cara Daftar Subscriber Kalian Bisa Langsung Ke Channel Khoirunisa Adina Karena Disana Itu Udah Banyak Banyak Tentang Youtuber Pemula Khususnya Karena Disana Juga Kontennya Tentang Youtuber Pemula Dan Tips Atau Cara Gitu Buat Youtuber Pemula So Ya Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kalian See you In My Next Video Bye